Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya Kisupri kompor semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman kali ini saya lagi di tempat pelanggan kompor gas kaca beliau mengalami kendala pecah teman-teman dan ini dia kompor gas kacanya dan beliau ingin mengganti kompor gas kacanya dengan menggunakan flat besi stainless biar lebih kuat kawet dan tidak pecah lagi Oke gimana proses penggantiannya langsung aja kita cekido langkah yang pertama kita bikin gambar pola dulu teman-teman sesuai dengan bentuk kompornya setelah dibikin pola lalu kita potong flat besi stand-teman sesuai dengan pola dengan menggunakan alat berinda selamat menikmati 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 Langkah kedua kita bor bagian keempat sudutnya dengan menggunakan alat bor Disini nanti kita buat lubang baut teman-teman Yang fungsinya nanti disini kita pasang baut di setiap lubang di keempat sudutnya Supaya klat besi standi tidak bergeser dan kerunca Jadinya seperti ini teman-teman Langkah ketiga proses penciian dan pembersihan Biar kinclong semua bahan dan pelanggan pun jadi senang Langkah berikutnya pemasangan bagian kompor Res hasil dan finishing Terima kasih telah menonton! 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 Jempol pun Oke Terima kasih Sekian dulu video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh